Halo semuanya, selamat datang di channel Insomnia Project. Di video kali ini kita akan membahas cara mengirim foto atau video otomatis kualitas SD di WhatsApp. Jadi buat kamu pengguna WhatsApp, misalkan mau kirim sebuah foto video di chat dengan seseorang, misalkan di sini ya, aku coba kirim sebuah foto aja, kita geser. Nah misalkan foto ini, nah ini untuk kualitas SD kamu harus klik dulu di sini, dan pilih kualitas SD ya, ini kan agak PR. Nanti kita setting agar otomatis kualitasnya SD ya, jadi gak perlu harus setting-setting lagi. Oke kita coba kirim, nah ini sudah dikirim dalam kualitas SD ya. Nah biar gak harus mengubahnya secara manual, ketika mau ngirim, kamu bisa kembali dulu aja. Nah di sini klik titik 3 di kanan atas, pilih setelan, kemudian kita masuk ke penyimpanan dan data, klik kualitas media unggahan, dan silakan pilih yang kualitas SD. Kilih simpan, nah maka dengan begini, ketika kamu ngirim foto atau video akan otomatis di kualitas SD ya, jadi gak harus diubah-ubah lagi. Kita coba kembali, kemudian coba kirim lagi pesan foto atau video ya di sini. Kita coba kirim lagi. Nah misalkan foto ini, bisa dilihat ya, otomatis SD-nya tersentang. Jadi ini sudah otomatis SD, tinggal dikirim aja, kayak gitu. Gak perlu harus repot-repot diubah. Kita coba kirim. Nah sekarang lebih simpel ya, gak harus ribet lagi. Segitu 2 jam mungkin untuk cara kirim foto atau video otomatis kualitas SD di WhatsApp. Semoga videonya membantu. Jangan lupa lagi jika kalian suka dengan videonya. Share ke teman-teman kalian jika ada rasa video ini bermanfaat. Dan sampai bertemu di tutorial WhatsApp selanjutnya.